Pecinta kuliner tentu mengenal pepes. Biasanya pepes disajikan dengan beragam isian yang dibungkus lembaran daun pisang. Ternyata hidangan ini sudah ada sejak awal abad ke-19. Berikut liputannya. Pepes merupakan salah satu sajian Nusantara yang populer di masyarakat. Sajian ini identik dengan daun pisang yang membungkus bahan makanan di dalamnya untuk kemudian dikukus hingga matang. Berdasarkan literatur dalam kumpulan naskah Serat Jintini, keberadaan pepes sudah tercatat sejak awal abad ke-19, tepatnya pada 1814. Konon, pepes pertama kali ditemukan di wilayah Pasundan dengan sebutan Pais dan menjadi hidangan yang disajikan untuk tamu. Dalam cerita yang dibuat, yang mengaliaskan si Kiai Ngabehia Sadipura pada saat survei, istilahnya kalau bahasa sekarang survei ke Bogor, itu beliau disajikan makanan nasi liwat dengan lauknya pepes tambra. Tambra itu adalah ikan air tawar. Jadi disitu ada pepes ikan tambra, kemudian ada lelaban, kemudian juga asem-asem, acar, abon, sampai opor, opor ikan itu. Jadi ya itu eksistensi yang terdapat dalam literasi. Pepes khas tanah Pasundan biasanya menggunakan bumbu kuning. Terdiri dari campuran bawang merah, bawang putih, kunyit, gula, garam, serta daun salam dan sre. Isian pepes bisa bermacam-macam, mulai dari ayam, ikan, usus, tahu, pedak, hingga jamur dan telur asin. Dalam proses pembuatannya, isian pepes diungkep terlebih dulu dengan bumbu hingga meresap. Setelahnya, beragam isian ini akan dibungkus dengan daun pisang segar yang telah dibersihkan. Saat dibungkus, biasanya pepes akan ditambahkan daun kemangi agar aromanya lebih keluar. Jadi daun pisang ini memang menjadi ciri khas utama dari hidangan pepes ya, karena sejarahnya dulu, dari dulu daun pisang ini memang mudah sekali ditemui, sehingga banyak masyarakat yang menggunakannya untuk proses memasak. Selain itu, daun pisang juga memberikan aroma tersendiri ketika dijadikan pembungkus pepes. Pepes yang telah dibungkus kemudian akan dikukus selama kurang lebih satu jam hingga matang, atau hingga daun terlihat berwarna hijau tua. Dulu, pepes dikukus dengan menggunakan tungku kayu. Namun dalam perkembangannya kini, pepes biasa dikukus menggunakan kompor modern untuk menghemat waktu. Di sejumlah rumah makan khas Sunda, aneka jenis pepes umumnya disajikan bersama nasi timbel atau liwet, dengan tambahan lalapan dan sambal. Jika dilihat dari bumbu, pepes ikan dan ayam biasanya menggunakan bumbu kuning lengkap, sementara pepes tahu dan usus hanya menggunakan bawang, garam dan cabai. Ada pun untuk pepes ikan asin peda, biasanya ditambahkan kelapa parut yang sudah diberi bumbu rumpah. Untuk pepes khas Sunda ini memang khasnya adalah si bumbu kuningnya ya, ini memberikan cita rasa gurih kepada pepesnya, dan ada juga tambahan dari surawung atau daun kemangi, ini juga menambah aroma yang lebih kuat ketika disantap bersama pepes ini. Cita rasanya yang lezat, membuat pepes menjadi salah satu sajian yang disukai banyak orang. Suka banget karena saya kan orang Sunda ya, jadi yang bermagai macam pepes suka dari ikan, ayam, tahu, oncom. Lebih aman ya buat kesehatan saya kan, saya sudah tua ya lebih dari 50, jadi lebih aman lah kalau makan pepes ya. Kalau pepes itu kan boleh katakan tidak digoreng, tidak ini, jadi kolesterolnya itu nggak begitu ya, karena kan minyak itu ada kolesterolnya juga gitu. Bumbunya di sini memang khas, agak beda dengan di yang lain. Kalau di yang lain, pepes itu kental sekali ya bumbunya, kalau di sini nggak begitu kental, tapi wangi gitu. Tidak hanya di Jawa Barat, variasi pepes juga bisa ditemui di wilayah lain di Indonesia, seperti Sumatera Selatan, Bali, hingga Sulawesi. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!